Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Tabalong hari ini. Akreditasi program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah Syed Muhammad Nafis Tabalong dilakukan asesmen lapangan secara daring dari 15 hingga 16 Desember 2021. Pembukaan asesmen lapangan tersebut turut dihadiri Bupati Tabalong sebagai bentuk dukungan kepala daerah terhadap perkembangan pendidikan tinggi di Tabalong. Bupati Tabalong Anang Syafiani menilai meski di tengah pandemi COVID-19 STT Syekh Muhammad Nafis mampu melaksanakan tridharma perguruan tinggi semaksimal mungkin sehingga kiprah STT dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Tabalong. Oleh karena itu dalam sembutannya Bupati Anang pun meminta dukungan tim asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sehingga program studi pendidikan agama Islam dapat memperoleh akreditasi yang baik. Dan itu akan menjadi dasar untuk menambah nanti program studi sekaligus sebagai landasan bagi kami di Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan sekolah tinggi Lumpuntar Bian Syekh Muhammad Nafis ini menjadi Universitas Islam Tabalong. Kegiatan asesmen lapangan secara daring ini dilakukan selama dua hari dari 15 hingga 16 Desember 2021. Informasi data yang akan dilaporkan kepada tim asesor mulai dari sistem pengelolaan program studi, pengecakan penjaminan mutu internal, hingga testimoni dari dosen, mahasiswa, serta pihak eksternal. Insya Allah kami hari ini tim ases siap untuk menerima penilaian dari Bapak selama dua hari ini dan insya Allah kami akan memberikan informasi data secara komprehensif dan lengkap. Program studi pendidikan agama Islam STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dibuka sejak tahun 2018 lalu dan kini mempunyai mahasiswa sebanyak 90 orang. Alpesharin TV Tabalong melaporkan.